Spinal Cord Injury adalah kondisi yang sangat menyedihkan. Bayangkan seseorang yang dulunya bisa berjalan, bisa menggunakan tangan dan kaki dengan leluasa, tiba-tiba setelah Spinal Cord Injury menjadi lumpuh, tidak bisa bergerak. Perlu bantuan orang lain untuk bergerak atau perlu menggunakan kursi roda. Dan perubahan ini biasanya terjadi permanen. Spinal Cord Injury ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalah psikologi yang sangat luar biasa, karena perubahan yang terjadi dengan cepat dan drastis. Saya Dr. Tony Stiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Welcome to my channel, kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya, dan yang mudah dimengerti oleh kalian semuanya. Sebelum saya lanjutkan tentang Spinal Cord Injury, saya ingin menjelaskan tentang fungsi dari Spinal Cord. Spinal Cord adalah sarah besar yang terletak di tulang belakang kita. Fungsinya adalah untuk transmit signal dari otak ke bagian tubuh yang lain atau dari bagian tubuh yang lain ke otak. Jadi bolak-balik otak ke bagian tubuh yang lain dan bagian tubuh yang lain ke otak. Saat kita mau menggerakkan tubuh kita, misalnya kita mau berjalan, otak kita harus mengirim signal yang ditransmit ke Spinal Cord. Dan signal itu harus menggerakkan otot-otot yang bisa membuat kita berjalan. Demikian juga dengan fungsi sensory. Kita bisa merasakan sesuatu yang kita pegang, atau kita merasakan sesuatu panas atau dingin. Kalau ada jarum yang menusuk kulit kita, kita bisa merasakan rasa sakit. Itu karena reseptor di kulit kita mengirim signal ke peripheral nerve yang ditransmit ke Spinal Cord dan akhirnya ke otak kita. Sehingga kita bisa merasakan apa yang kita pegang. Jadi fungsi dari Spinal Cord adalah untuk mengirim signal dari otak ke bagian tubuh yang lain dan dari bagian tubuh yang lain ke otak. Jadi bolak-balik. Ketika terjadi Spinal Cord Injury, tentunya Spinal Cord ini tidak bisa berfungsi dengan normal seperti dulu. Dampak dari Spinal Cord Injury ini tergantung dari dua hal. Nomor satu, level dari Spinal Cord Injury. Dan nomor dua, keparahan dari Spinal Cord Injury. Misalnya jika terjadi Spinal Cord Injury di punggung bagian atas, maka fungsi saraf dari punggung bagian atas, di mana Spinal Cord Injury terjadi sampai ke bawah itu terpengaruhi. Terpengaruhi termasuk fungsi dari kaki kita. Jika Spinal Cord Injury terjadi di leher. Leher sampai ke bawah terpengaruhi termasuk kaki dan juga tangan kita. Terus keparahan dari Spinal Cord Injury ini mempengaruhi apakah seseorang lumpuh total atau masih bisa bergerak. Pada Komplit Spinal Cord Injury, fungsi saraf dari tempat injuri ke bawah itu tidak ada sama sekali. Jadi sarafnya tidak berfungsi sama sekali alias pasiennya lumpuh. Jika terjadi Komplit Spinal Cord Injury, maka saraf-saraf mungkin masih bisa berfungsi. Misalnya seseorang masih bisa merasakan apa yang dia pegang atau masih bisa menggerakkan otot-ototnya. Mungkin tidak bisa sampai berjalan, tapi masih bisa menggerakkan. Itulah Incomplete Spinal Cord Injury. Spinal Cord Injury ini bisa terjadi saat kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian. Memerlukan trauma yang cukup luar biasa. Jatuh biasa saat berjalan kemungkinan tidak menyebabkan Spinal Cord Injury. Luka tusuk di tulang belakang juga kadang-kadang bisa menyebabkan Spinal Cord Injury. Spinal Cord Injury ini biasanya ditangani dengan emergency surgery. Tulang yang tidak stabil harus distabilkan. Saraf yang terjepit harus dibebaskan. Dan operasi ini harus dilakukan segera untuk meningkatkan chance supaya Spinal Cord Injury, saraf yang rusak ini bisa kembali pulih, berfungsi dengan normal kembali. Jadi semakin lama didelay operasinya, kemungkinan Spinal Cord ini bisa pulih lagi, itu semakin kecil. Dan setelah operasi, pasien harus melakukan rehabilitasi secara intensif untuk melatih saraf dan otot-otot yang sudah cedera tadi. Ada banyak komplikasi yang bisa terjadi setelah Spinal Cord Injury. Seperti luka di bagian yang tertekan, misalnya di bagian pantat. Dan kadang kalau pasiennya tidak bisa bergerak, luka ini bisa memburuk dan bisa menyebabkan infeksi. Dan kadang pasien bisa meninggal karena luka seperti ini, yang tidak sembuh dan menyebabkan infeksi yang kemungkinan bisa cukup parah. Dan kadang bukan hanya tangan dan kaki yang tidak bisa bergerak, tapi fungsi dari kandung kemih juga terganggu. Pasien tidak bisa buang air kecil dengan lancar. Kadang perlu katheter, katheter supaya bisa buang air kecil. Jadi bagaimana cara menghindari Spinal Cord Injury? Kalau kalian nyetir, kalian harus nyetir dengan hati-hati. Don't drink and drive. Semua harus pakai seatbelt. Karena seatbelt ini bisa menyelamatkan seseorang dari Spinal Cord Injury. Kalau kalian bekerja di ketinggian, kalian juga harus hati-hati. Misalnya menggunakan harness dengan semestinya. Jika Spinal Cord Injury ini sudah terjadi, kemungkinan besar ini bisa permanen. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.